Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Jujuta Kisah Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyukurkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kutukan dari Alam Kubur Semua orang mempunyai sisi gelap, terpuruk di lembah hitam, dan berada pada titik terendah Namun tidak ada yang bisa menolong kecuali hidayahnya Janganlah selalu menyalahkan mereka, periksa hati dan perbuatan Malam yang cerah ditemani secangkir kopi hitam Tidak semuanya hitam itu pahit Selalu ada kenikmatan di air rasa Suasana warung kopi di pinggir kota Samarinda Bukan warung remang-remang lho Terlihat muda-mudi nongkrong sambil memainkan ponsel Menikmati minuman beraneka ragam dan cemilan ringan yang sudah dipesan Pengunjung tidak terlalu padat yang datang Lumayan ada beberapa orang asik ngobrol sambil ditemani lagu-lagu melow Bu, kopi hitam sama kentang goreng ya? Satu Jangan terlalu banyak gulanya Pesan Bang Cendol Nyaman juga walaupun sendiri tidak ada yang menemani Karena Neng Arab dan Vita katanya masih sibuk dengan pekerjaan dan tugas kampus Batin Bang Cendol Terlihat perempuan datang dan memesan minuman Tidak terlalu cantik Rambut sebahu Kulit bisa dikatakan kecoklatan Umur sekitar 30-an tahun Ada tato di lengan kiri Bodi ramping Memakai rok mini pakaian ketat Ia langsung duduk dan memesan minuman Duduk agak jauh dan membelakangi Bang Cendol Selama 20 menit diperhatikan Seperti ada kegenjilan Hanya saja Bang Cendol belum menemukan apa yang aneh Setiap laki-laki yang datang ke kafe Pasti melirik ingin menggodanya Tapi Bang Cendol melihatnya biasa saja Tidak ada yang menonjol di diri perempuan muda ini Ah, ada-ada saja pikiran ini Asik utak-atik handphone Telinga Bang Cendol ibarat macan Bisa mendengar percakapan anak muda di samping Walaupun suara musik sedikit kencang Minta nomor hp cepat sana Nanti keburu pulang cewek itu Cantik loh Nyesal nanti kamu Kata salah satu orang di tempat itu Malu bro Cantik betul Sahut kawan lainnya Apa ya kamu ini Dari perbincangan anak muda tadi Bang Cendol bingung Cantik apanya Dilihat biasa saja Malah tidak ada daya tari sedikit pun Bodi yang seksi bisa jadi Pakaian yang minim boleh juga Sudahlah Mungkin pikiran saja yang mulai aneh Kurang minuman kopi sepertinya Batin Bang Cendol Sebuah pesan whatsapp masuk Dimana Bang? Di kafe seperti biasa Neng Kenapa? Mau kesini? Enggak Ah Bang Lagi sibuk kerja lembur Sama siapa Bang di kafe? Sendiri aja lah Neng Katanya kita mau kesana Aku kira Abang ada bikin janji ketemuan Gak ada Neng Pita WA aku Mungkin dia kesini sama teman kuliah Mungkin juga ya Bang Ya sudah Dilanjut ngopinya Siap Neng Setelah beberapa lama Perempuan itu kedatangan Dua orang laki-laki Siber badan lumayan besar Tidak lama mengobrol Mereka bersiap-siap pergi bersama Dengan perempuan tadi Tiba-tiba orang tua datang Disamping Bang Cendol Pasti beliau mau ceramah lagi Atau ada yang disampaikan Gumam Bang Cendol Assalamualaikum Perempuan itu berisi susuk Coba dilihat dari ujung kaki Sampai kepala Sambil baca solawat Kata beliau Astagfirullah Betul Banyak sekali susuk yang dipakai Kepala, tangan, dada, bokong Sampai maaf Kemaluannya ada juga Gila nih perempuan Pantas laki-laki tertarik melihatnya Biarkan saja Apa urusannya denganku Hal seperti itu biasa di kota besar Setelah melihat jam tangan Tidak terasa sudah hampir tengah malam Bergegaslah pulang Bang Cendol Dalam perjalanan yang dingin Dan embun malam mulai menebal Suasana jalan sepi Hanya ada warung kecil masih buka Setibanya di rumah Bang Cendol terkejut Di depan pintu ada sosok perempuan Memakai pakaian hijau Dengan selendang putih Lalu bawahan hitam Siapa itu ya? Manusia? Tidak mungkin Pasti kiriman dukun kamret lagi Perlahan-lahan Bang Cendol mendekati Jarak sekitar 2 meter Perempuan tadi mengucapkan salam Kamu yang tadi memperhatikan Rizka ya Dari jauh Jadi Rizka nama perempuan tadi Batin Bang Cendol Iya Nama dia Rizka Kok dia tahu tadi aku memperhatikan si perempuan Apa dia penjaga perempuan bertato itu? Dan terusik dengan penerawanganku Batin Bang Cendol Iya Maaf atas kelancangan aku membuat anda terganggu Tidak apa-apa nak Dia aku yang jaga dari kecil sampai sekarang Aku kesini cuma mau silatur Romy saja Maaf Nama anda siapa? Panggil saja Nyislaras Saya lihat kamu bukan orang sembarangan Ilmu kamu cukup tinggi Ini semua milik Allah Dan hanya titipan saja Jelas Bang Cendol Kalau begitu saya pamit Assalamualaikum Tiba-tiba ia menghilang di depan Bang Cendol Aneh Maksudnya apa kesini? Dan perempuan tadi Ah sudahlah Lebih baik istirahat Persiapan besok jualan Cendol Ayo V Cepat Nanti aku telat Lama banget di kamar mandi Teriak Sulaiha Sebentar Sebentar El Baru saja keramas Sambil menunggu Vita mandi Sulaiha menyalakan kompor merebus air Buat bikin susu Buka kulkas isinya cuma telur Sayur Cemilan Dan sebungkus Cendol Yang belum sempat diminum Mengelan nafas panjang Sulaiha ingat Bang Cendol Biasanya tiap hari ketemu Sewaktu kuliah dulu Sekarang seminggu sekali Dan jarang Paling cuma sebatas cat Hanya kabar Dikarenakan sibuk bekerja El Uruan mandi Perintah Vita sedikit berlari Dari kamar mandi Ke kamar tidur Bergegaslah El mandi Selesai mandi Dan-dan Minum susu yang sudah dibuat tadi Langsung aja berangkat kerja Vita pun sama Masing-masing punya kesibukan sendiri Sampai di kantor Pagi El Sudah sarapan Sapa Rizka Rizka karyawan Bang Sudah bekerja satu tahun di sana Ia selalu berpenampilan seksi Dengan pakaian yang minim Bahkan sering kena tegur atasan Agar memperhatikan pakaiannya Udah dong Kamu sendiri Riz Tiap hari telat terus datangnya Belum El Pesiangan bangun aku Biasa Begadang Kata Rizka dengan wajah yang sedikit kurang tidur Dan datang ke kantor juga seperti orang yang gelisah Jangan sering begadang Riz Kurang bagus buat kesehatan Lihat tuh Muka lesu betul Sebenarnya Rizka ingin menceritakan permasalahan tentang dirinya ke Suleha Tetapi karena keburu teman kantor sudah mulai datang bekerja Gak enak juga mau menceritakannya El kapan-kapan kita nongkrong yuk Di warung kafe Ada yang pengen aku ceritakan Ajak Rizka Boleh Sore ini aja Kebetulan pekerjaan juga sudah tidak ada yang urgent Jawab Suleha Tidak beberapa lama Rizka pun menerima telpon dari seseorang Dan menjawabnya juga agak menjauh dari Suleha Dari kejauhan diperhatikan Rizka seperti orang yang panik Dan berusaha menahan tangis di wajahnya Kenapa Dapat telpon dari siapa Tanya Suleha sedikit cemas Hmm nanti aja El Aku ceritakan Semoga kamu bisa memberikan solusi Lebih baik aku ajak ajar Rizka ke kafe langganan Kan lumayan Suasananya agak tenang kalau sore gini Jaraknya juga dekat sama pekerjaan Biar lebih mempersingkat waktu Batin Suleha Pesan apa Riz Minum kopi apa cemilan ringan Makanan berat ada juga kok Terkejut Rizka Ini kan kafe malam tadi aku ketemu sama mas Agus dan temennya Air putih aja sama roti bakar Pinta Rizka Kamu percaya kutukan Hal gaib atau semacamnya Tanya Rizka Percayalah Emang kenapa Suleha bertanya dengan wajah sedikit cerius Sudah berapa dukun paranormal atau ustad mengobati aku Mereka tidak sanggup Rata-rata kalau tidak sakit Pasti meninggal yang mengobati Aku bingung El Apa ini kutukan Malam tadi Yang mengobati aku baru dapat kabar meninggal Suleha pun kaget mendengar cerita Rizka Aku sudah nikah tiga kali El Semuanya kandas di tengah jalan Malah ada yang meninggal tidak wajar Di badan aku ini penuh susuk El Jelas Rizka Kamu pasang susuk Entahlah El Aku juga bingung asalnya dari mana Aku berharap susuk ini bisa lepas Banyak laki-laki yang dekat Tetapi cuma nafsunya saja Tidak ada cinta yang tulus Kamu ada kenalan yang bisa bantu ga El Suleha pun merasa iba mendengar cerita Rizka Pengen meminta tolong ke Bang Cendol Di satu sisi juga khawatir Kondisi Bang Cendol sekarang kurang sehat Setelah kejadian membantu Abah sakit Takut juga kalau kembali lepas kendali Saat membantu seseorang Ada sih teman lama Nantilah semoga dia mau bantu Sekarang orangnya sibuk jualan Nanti kita atur jadwal ketemuan Sama teman aku itu Jam sudah hampir senja Suleha juga pengen balik ke rumah Rencana malam ini Mau menghubungi Bang Cendol Dan menceritakan permasalahan Rizka Setelah sampai di depan pagar rumah Suleha pun tiba-tiba merasa sangat lelah Entah kenapa rasa kantuk Yang sangat tidak tertahankan Terdengar suara perempuan memanggil Saat mau masuk rumah Dengan suara berat disertai Bau busuk yang menyengat tercium Badannya pun tiba-tiba terasa kaku Tidak bisa bergerak Nafas sesak dan badan terasa sangat dingin Di depan terlihat sesosok perempuan Dengan kuku yang panjang mata merah berdiri Perlahan mendekati dengan merayap Menuju Suleha Bergerak saja tidak bisa Hanya membaca surat-surat pendek Di dalam hati Berharap jin itu pergi Setelah mendekati telinga Suleha Makhluk itu pun berbisik pelan Dia akan mati di tanganku Suleha pun terjatuh Dan bingsan di depan pintu rumah Tercium bau minyak angin Kepala masih sedikit pusing Hanya bingung apa yang terjadi Tepat di samping ada Bang Cendol Dan suara Vita memanggil Aku kenapa? Tanya Suleha lirik Sambil memegang kepala Karena sedikit nyeri Badan masih lemah Tidak bisa banyak bergerak Kamu pingsan L di depan pintu Jawab Vita Astagfirullah Alhamdulillah Perempuan itu Gumam Suleha setelah ingat semua Ia menceritakan kejadian tadi pada mereka Dengan sedikit menahan emosi Karena jin itu pergi entah kemana Setelah Bang Cendol cari tahu Mungkin jin ising saja Bang Cendol lihat keadaan Neng Arab sudah agak mendingan Bisa duduk dan minum Istighfar Neng Baca doa jangan melamun Makanya kalau senja Jangan keluyuran di jalan Suleha mau menceritakan Permasalahan Rizka Dan pesan perempuan tadi Karena kondisi badan masih lemah Jadinya ditunda Abang pamit Neng Insya Allah besok sini lagi Jaga kesehatan ya Bang Bawakan Cendol ya Cetus Vita spontan Kamu itu Vita Apaan sih? Nggak lihat apa aku habis pingsan Jawab Suleha Iya Besok abang bawakan Cendol yang seger Yang penting Neng Arab Sudah tidak apa-apa Kak Ferdi dan mama Sudah dikasih kabar Sudah bang Jawab Vita dari belakang Kasih kabar lagi Mama ditarakan Beliau pasti cemas Udah malam nih Nggak enak sama tetangga Abang pamit ya Assalamualaikum Dalam perjalanan pulang Bang Cendol seperti ada Yang mengawasi dari jauh Biarkan saja Kita lihat kiriman dukun mana Yang datang Batin bang Cendol Suasana malam dalam perjalanan pulang Juga sudah sepi Dinginnya tidak seperti biasa Sesampainya di rumah Langsung ambil wudhu Salat dua rokaat Minta petunjuk kepada Allah Tepat jam dua malam Gedebuk Ada suara lemparan dari luar Tepat di hadapan bang Cendol Ada seorang perempuan Berwajah pucat Mata yang merah Pakaian serba hitam Kamu lagi Kenapa bisa masuk rumah aku Tanpa izin Pasti si pesuruh iblis Janam itu Ucap bang Cendol Dalam hati Cepat atau lambat Kamu akan ikut aku Kita akan bersama-sama Menyesatkan manusia Kata wanita itu Sambil tertawa puas Apa maksud datang kesini Kan sudah aku bilang Tawaran apapun Tidak akan aku terima Hahaha Sehebat apa kekuatan kamu Melawan aku Hai manusia Hanya Allah yang maha kuat Semua makhluk di seluruh alam Bersifat lemah Sergah bang Cendol Aku suka kamu Hahaha Aroma tubuhmu sudah tercium Di neraka bersamaku Lihat Lihat Suleyha Mudah aku membunuh dia tadi Oh Jadi tadi kerjaan kamu Tanya bang Cendol Tiba-tiba saja perempuan tadi menghilang Semalaman suntuk bang Cendol tidak tidur Mengingat kejadian tadi Berharap orang tua datang memberikan solusi Ternyata tidak ada yang datang Sarapan dulu L Tawar Vita Jem berapa bang Cendol ke rumah Habis sholat asar sepertinya Fit Barusan cat Katanya ada urusan sama Ustadz Umar Ustadz Umar ganteng gak L Tanya Vita genit Tanya sama bang Cendol aja sana Dia kan sahabatnya Hmm nanti kalau bang Cendol datang aku tanya Vita cengar-cengir Gimana ceritanya Fit Kok sampai bang Cendol yang datang Jadi gini ceritanya Pulang dari kampus aku lihat kamu bingsan di depan pintu Langsung saja aku telpon bang Cendol karena panik Terus Wajah Suleyha tegang Sekitar 10 menit dia datang dengan wajah panik Dan langsung menggendong kamu L ke kamar Suleyha merasa bahagia digendong bang Cendol Terus Fit Terus terus Ya bang Cendol semua ngurus kamu L Dia panik loh Wajahnya tidak ada senyum sama sekali Ya sudah L Makan dulu istirahat Aku banyak kerjaan nih Cucian baju numpuk banget Kamu ini Fit Nanti ceritakan lagi Gimana kelanjutannya Vita pun langsung pergi ke dapur Menyelesaikan pekerjaan rumah Bang Cendol cuma berjualan setengah hari Rencana setelah sholat duhur Mau ke rumah Umar Minta nasihat perihal malam tadi Karena setelah kejadian semalam Hati bang Cendol sangat kelisah Assalamualaikum Umar Apa kabarnya? Alhamdulillah bang Sehat Ada apa nih? Tumben kamu ke rumah Ada yang perlu dibicarakan ya Setelah bang Cendol menceritakan kejadian Suleha dan malam tadi Umar pun terkejut Astagfirullah Memang mereka tidak henti-hentinya Menyesatkan manusia Bagaimana bagusnya sikapku Umar? Semua orang mempunyai ujian bang Jangan takut Allah selalu ada membantu Ujian abang sepertinya besar di depan Mungkin akibat perbuatanku dahulu Masuk ke dunia hitam karena nafsu amarah Lepaskan saja bang Lepaskan saja bang Semua orang punya sisi gelap Setelah berbincang lama Umar pun menyampaikan Sore ini dia akan keberau Ditugaskan dakwah disana beberapa minggu Karena kekurangan pengajar agama Mendengar Umar keluar kota Bang Cendol sedikit sedih Berharap Umar mendampingi saat membantu orang Hati-hati disana Umar Daerah sana masih rawan Ini tasbih dan parfum sholat Bawas saja buat kamu Hitung-hitung amal jariah aku Ah kamu ini bang Ngomong apa Insya Allah panjang umur kita Jadi bisa ketemu lagi disini Setelah sholat asar Ustadz Umar pun berangkat Menaiki mobil charter ke berau Bang Cendol hanya mendoakan Semoga Umar sukses dengan dakwahnya di berau Sulaiha melihat waktu Sudah hampir jam 6 sore Tapi bang Cendol belum juga datang Sulaiha berharap dia datang menjenguk Lama amat bang Cendol Katanya habis asar kesini Tututututur Suara gedoran pintu depan Semoga bang Cendol yang datang Bergega sulaiha membuka pintu dengan penuh semangat Ternyata Rizka yang datang Tadi pagi memang sempat sulaiha kasih kabar Kalau pingsan sehabis dari kafe Hai Apa kabar say? Katanya pingsan kemarin ya Sulaiha perhatikan pakaian Rizka sangat minim Sambil menenteng buah-buahan Berjalan melewati sulaiha Langsung di ruang tamu dan duduk dengan santai Rizka memang sudah terbiasa di rumah Iya habis dari kafe Mungkin cuma masuk angin saja Jawab sulaiha Ini buah buat kamu Biar cepat sembuh Ucap Rizka Terima kasih Mau kemana Riz? Tapi benar bajunya Mau ke rumah nenek saya El Di balik papan Lama gak kesana Dengar kabar nenek sakit-sakitan Sulaiha masih berharap bang Cendol datang sebelum makrib Karena perasaan tidak enak mulai datang lagi Mau ikut El ke balik papan Tanya Rizka menawarkan El Woy Sulaiha justru melamun dan membuat Rizka mengagetkannya Tersentak kaget Sulaiha mendengar suara Rizka yang sedikit nyaring Eh iya Riz Ada apa sih? Bikin kaget aja Melamun aja Diajak ngobrol malah pengong Mau ikut gak ke balik papan? Hmm gimana ya? Sebentar Aku masih menunggu teman yang mau aku kenalkan itu Oh yang mau bantu aku ya El? Semoga dia mau ya Karena dia gak mau berurusan hal gaib lagi Rizka berharap semoga teman Sulaiha ini bisa membantu Hai Kak Rizka Cantik amat Mau jalan ya? Vita datang dari kampus Dan langsung duduk di sebelah Sulaiha dengan wajah kusut Dan sedikit bau keringat Karena seharian di kampus Wih ada anak kampus Yang rajin belajar Biar cepat wisuda Ucap Rizka Jelas dong kak Bahwa apaan tuh? Buat saya ya? Rizka tersenyum melihat tinggal aku Vita yang sedikit heboh dengan kedatangannya Hmm kamu ini Vita datang-datang Buah ini kan buat yang pingsan kemarin Yee Mandi sana dulu Gak enak banget baunya Ucap Sulaiha Jangan dihabiskan ya buahnya Ucap Vita sambil masuk ke dalam Sepanjang perjalanan menuju rumah Neng Arab Banyak sekali gangguan-gangguan entah dari mana asalnya Karena kondisi Bang Cendol sedikit kurang sehat Jam menunjukkan waktu sholat Bernafas dan tusukan di dada kiri datang Bang Cendol pun sambil memegang dada kiri dan mencari wadah buat istirahat sebentar Astagfirullah Oh kiriman siapa lagi ini mendekati senja Lirik Bang Cendol Bang Cendol perlahan-lahan mencari tempat wadah Sambil menahan sakit di dada Dari kejauhan terlihat perempuan yang datang malam tadi Kali ini bersama pasukan jin kafir yang sangat banyak Bagaimana? Sakit kan? Aku bisa saja langsung membunuh kamu sekarang Sergah perempuan itu Bang Cendol hanya diam tidak menjawab ancaman perempuan itu Lebih baik aku sholat maghrib dulu Baru ke rumah Neng Arab Ucap pelan Bang Cendol Sholat aja dulu nak Insya Allah selamat aja kamu Ucap orang tua berbolang Selesai sholat maghrib Bang Cendol langsung menuju rumah Suleyha Yang jaraknya sekitar 15 menit perjalanan Perempuan itu juga hilang entah kemana Sesampainya di rumah Terlihat ada mobil terparkir di halaman rumah Neng Arab Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk Bang Lama banget Dari rumah Ustadz Umar ya Tanya Suleyha Bang Cendol melihat teman Suleyha bengong Sambil mengingat-ingat seperti pernah ketemu Bang Matanya jangan gitu juga memandang Cetus Suleyha Kamu Rizka ya namanya Terkejut Rizka dan Suleyha Tau dari mana nama Rizka Secara mereka tidak pernah ketemu Pikir Suleyha Iya benar Tau dari mana nama saya Panjang ceritanya Aku lihat kamu di cafe bersama laki-laki berbadan besar kan Perkenalkan nama aku Bang Cendol Hehehe Hati Rizka bertanya-tanya Tau dari mana Bang Cendol ini soal nama dan laki-laki itu Maaf Riz Susuk itu dari mana asalnya Mendengar Bang Cendol belak-belakan bertanya soal susuk Rizka sedikit malu Apalagi dia ini sepertinya bukan orang biasa Abang ini apaan sih Langsung bertanya seperti itu Malu nanti Rizka Maaf Neng Hehehe Keceprosan aja tadi kok Sumpah Rizka senyum-senyum malu antara mau menjawab apa-apa enggak Dipikirkan pasti tahu Bang Cendol permasalahan dia selama ini Keceprosan apa Hmm Suleha mengejek Iya Bang Susuk ini sudah lama kata orang Dan yang pernah mau melepas Tetapi semua orang itu enggak mampu Bang Cendol melirik ke Suleha Seperti ada sesuatu yang aneh Neng Merasa enggak Di sebelah ada yang duduk Ah Abang ini baru datang udah nakut-nakutin Rizka dan Bang Cendol hanya senyum melihat Suleha sedikit parno Abang lihat juga ya sama beliau Iya Dari awal aku datang beliau sudah duduk di sebelah Neng Arab Namanya Nislaras kan Hah Dia juga tahu nama beliau Tidak semua orang diberitahu Hanya orang tertentu saja Apa dia ini bakal Ah Tidak mungkin Pikiran aku macam-macam saja Batin Rizka Iya benar Beliau yang jaga saya dari kecil Kata nenek beliau biasanya hadir saat saya lagi kesulitan Jelas Rizka Rihal susuk itu Abang bisa melepaskan Bang Cendol pun berpikir lama soal susuk Rizka Kan banyak Tidak mungkin aku melepaskan semua Tidak mungkin aku melepaskan semua Harus ada pendamping perempuan Batin Bang Cendol Dimana ya Susuk itu berada di Maaf Kelamin ada juga kan Rizka terdiam Ternyata Bang Cendol ini Matabatinya sangat tajam Suleha pun menepuk pundak Bang Cendol Sambil berbisik Apaan sih abang ini Ngomong itu di rem Jangan asal aja Cetuh Suleha Eh Maaf atas kelancanganku tadi Ucap Bang Cendol Rizka hanya tersenyum malu Tidak apa-apa Bang Susuk ini sudah ada sejak kecil Entah siapa yang memasang Secara batin Bang Cendol diperintahkan Nyislaras untuk membantu Membuang susuk itu Nanti beliau bantu melepaskan Insya Allah aku bantu lepas malam ini Eh Jangan disini Aku kan mau ke rumah nenek Gimana kalau disana saja Bang Cendol sama El ikut ya Temani kebalik bapan Aku khawatir kesehatan nenek disana Suleha menyenggol tangan Bang Cendol Seolah-olah menyuruh jawab pertanyaan Rizka Hmm Iya deh Aku temani kesana sama Neng Arab Cepat Neng siap-siap Selesai sholat Isya Kita berangkat Eh Tapi Kita gimana ya Dia kan udah besar Bang Ya tinggal saja Ucap Suleha Ajak aja El Kasian sendirian di rumah Vita menjawab dari belakang Sambil makan dan duduk di sebelah Bang Cendol Enggak ah Aku di rumah saja Istirahat Capek Sebentar lagi ada ujian kampus soalnya Ucap Vita Makan itu duduk Vita Kok sambil jalan Tegur Bang Cendol Bang Cendol langsung ke dalam mengambil wudhu Sembari menunggu Neng Arab Mempersiapkan baju dan dandan al-Arab Selesai sholat Mereka pun sudah siap di ruang tamu menunggu Ayo Bang kita berangkat Kita nginap di rumah nenek saya ya Gak mungkin pulang malam ini juga kan Fit Jaga rumah ya Jangan nakal Awas kompor listrik diperhatikan Kunci rumah Iya iya Serewet amat kamu El Bang Cendol pun berangkat kebalik papan Bersama Rizka dan Neng Arab Menaiki mobil Hati Bang Cendol langsung terasa tidak enak Entah kenapa Mobil memasuki jalan setapak Kanan kiri hanya ada rimbunan pohon dan kebun warga Terkadang melewati persawahan yang luas Sesekali motor warga melewati mobil Rumah warga juga diperhatikan tidak terlalu banyak Walaupun ada cuma berjarak Pencahayaan jalan juga sangat minim Serius kamu Riz Ini jalan menuju rumah nenek Rizka hanya tersenyum melihat Sulaiha Bang Cendol juga terlihat santai saja Tidak terlalu banyak berbicara sepanjang perjalanan Iya El Udah duduk tenang saja Orang disini pekerjaannya rata-rata berkebun Makanya banyak sawah Bang, cium wangi gak dari tadi? Tanya Sulaiha Hus, jangan ditegur nenek Kalau nenek bisa lihat sepanjang jalan ini banyak yang berdiri loh Yaudah banyak pikir aja Jelas Bang Cendol Mobil berhenti di depan rumah panggung kayu bertingkat Halaman yang cukup luas Ayo turun Ajak Rizka dengan santai sambil keluar mobil Sulaiha pun menoleh ke arah Bang Cendol dengan rasa cemas Waktu juga sudah hampir jam 1 malam Tetapi keadaan rumah terlihat sangat ramai Halaman yang luas Serta ada panggung juga di sebelahnya Lengkap dengan kendang, gong, gonang, trompet Banyak orang lalu-lalang berseragam khas Jawa Sambil membawa pecut dan aksesoris Dengan tarian kuda lumping Ini ada acara apa sih? Kenapa rame sekali Riz? Nenek itu pecinta seni Jawa L Dari aku kecil sampai besar Beliau sangat suka seni tradisional Jawa Bang Cendol hanya dia menyaksikan para pemain kuda lumping latihan menari Sesekali melihat ke atas panggung yang lumayan megah Lampu hias serta sound system besar Membuat suara alat musik yang dimainkan sangat jelas terdengar Mereka tidak istirahat Riz Kan sudah larut malam Sebentar lagi Bang Biasanya mendekati adan subuh sudah bubar Rizka pun memasuki rumah panggung bersama Sulaiha dan Bang Cendol Di depan rumah lumayan ramai Ada beberapa orang berpakaian hitam Sedang mengobrol ditemani si gelas kopi hitam dan asap kemenyan Ayo cepat masuk Ajak Rizka menyuruh Bang Cendol dan Sulaiha agak sedikit cepat berjalan Kalian masuk duluan ya Aku mau ngobrol sebentar sama mereka-mereka Pinta Bang Cendol Udah abang, jangan dihiraukan Mereka itu cuma tamu nenek Jelas Rizka Kalian ini kenapa sih? Sulaiha sedikit bingung melihat kelakuan Bang Cendol Yang dilihat Bang Cendol ada sosok laki-laki berjenggot putih Rambutnya panjang sedang duduk bersila sambil merokok Dengan mata melotot ke arah para pemain kuda lumping Sedangkan yang lainnya berbincang-bincang Aduh, cucu nenek datang Kenapa tidak langsung masuk? Bang Cendol jangan dihiraukan Dia cuma penjaga rumah Sapa nenek Rizka dari arah Bang Cendol? Tau dari mana nenek nam Tau dari mana nenek namaku Bang Cendol Batin di hati sedikit risih dengan keadaan rumah Rizka Nenek katanya sakit Rizka memeluk neneknya dengan erat Orang-orang memanggilnya nenek Hindun Kalau dilihat memang katanya nenek Tetapi sama sekali tidak kelihatan tua Bahkan terlihat berumur 40 tahun Mari masuk, jangan sungkan-sungkan Anggap saja rumah sendiri Di luar tiap malam Jumat mengadakan kesenian kuda lumping Jangan heran dengan keadaan rumah nenek ya Tangan Bang Cendol dipegang erat Culeha karena ketakutan melihat keadaan rumah Ditambah banyak topeng singobarong Serta dedak merak tertempel di dinding Masih banyak lagi aksesoris topeng perlengkapan kuda lumping Silahkan duduk disini aja ya Maaf aksesoris ini punya saya Jelas Nek Hindun Bang Cendol dan Culeha langsung duduk Sambil menunggu Rizka Katanya ke dapur membuat air minum Suasana rumah lumayan gelap Tanpa sengaja Bang Cendol melihat lukisan seorang perempuan Yang tidak asing pernah ketemu beberapa hari yang lalu Nek, itu lukisan siapa ya? Bang Cendol sambil menunjuk ke arah lukisan yang tertempel di dekat kamar Kenapa? Pernah ketemu dia ya? Nek Hindun menanyakan dengan mata melotot ke arah Culeha dan Bang Cendol Pernah sekali Saat di rumah dia datang Saat saya sedang berdikir di tengah malam Topeng barongan serta yang lain tiba-tiba bergerak sendiri Angin entah dari mana masuk ke dalam rumah Padahal tidak ada cendela yang terbuka Culeha otomatis bergerak merapatkan duduknya ke Bang Cendol Bang, kita pulang aja ya Serem rumah Nenek Rizka Gak apa-apa Neng Udah duduk aja Tenang Dia mamanya Rizka Panjang ceritanya Bahkan Rizka sendiri tidak tahu sejarah mamanya Mendengar perkataan Nek Hindun Bang Cendol merasa kurang nyaman Apalagi sosok perempuan yang pernah ditemui ini Bukan main-main kekuatannya di alam sebelah Dor El, ini minum dulu Dari tadi ngobrol sama Nenek tegang betul Ucap Rizka membawa minum dan makanan dari dapur Silahkan minum Bang Cendol Nek Hindun mempersilahkan minum dengan penuh ekspresi wajah yang dingin Gimana Nek keadaannya? Matanya sakit dari kemarin Udah sembuh kok Riz? Biasa masuk angin aja Kurang istirahat Jawab Nek Hindun Bang Cendol dan Culeha sambil berpandangan Sebelum minum dan menyantap makanan yang Sebelum minum Bang Cendol dan Culeha sambil berpandangan Sebelum minum dan menyantap makanan yang disediakan Sedangkan Nek Hindun tetap asik meminum dan makan bersama Rizka Malam ini kita tidur di rumah Nenek aja ya El Setelah makan nanti saya tunjukkan kamar tempat kita tidur Jelas Rizka sambil memegang erat tangan Nenek Hindun Pilih saja kamar disini Kebetulan banyak yang kosong Tawar Nek Hindun ke Bang Cendol Bang Cendol hanya mengangguk tanda setuju Pagelaran seni kuda lumping juga masih ramai di luar Bahkan semakin banyak sepertinya orang-orang berdatangan Mari El, aku tunjukkan kamarnya Nanti kita tidur bareng aja ya Ajak Rizka sambil menarik tangan Suleha menuju kamar Sekarang hanya ada Nek Hindun dan Bang Cendol di ruang tamu Sambil makan dan minum Bang Cendol sesekali menatap ke samping Nek Hindun Aku tahu siapa kamu Wajah yang tidak asing di dunia sebelah Bau aroma kamu yang sangat khas Sambil tersenyum Nek Hindun berbicara tanpa ada sedikit keraguan Maaf Nek, aku mau istirahat dulu Pinta Bang Cendol Sebentar saja kita ngobrol bareng Jangan takut Kamu itu orang hebat Tukas Nek Hindun Bang Cendol memenjamkan mata sambil tersenyum Tanpa disadari maluk-maluk halus pendamping Nek Hindun Satu persatu bermunculan Yang paling mencolok Sosok wanita berkepala dua Berbadan babi sambil mendesis mirip ular Berdiri di dekat Nek Hindun Luar biasa kamu ini nak Baru kali ini ketemu seseorang yang tergolong kekuatannya di atas rata-rata Tidak rugi Rizka Kelak akan bersanding denganmu di pelaminan Ini semua titipan saja Nek Sesungguhnya manusia bersifat lemah Maaf Maksud Nenek apa bersanding di pelaminan Nek Hindun terbahak-bahak tertawa mendengar ucapan Bang Cendol Sambil berjalan pelan memutari Bang Cendol yang sedang duduk Tepat di belakang Nek Hindun memegang pundak sambil berbisik Kamu cocok menjadi suami Rizka Mendengar perkataan Nek Hindun Bang Cendol berdiri dengan lantang menolak apa yang diucapkan Nek Hindun Tidak Nek Dia hanya sebatas teman Tidak lebih Apakah kamu mau bukti Kalau kamu itu calon suami Rizka yang pas Mana buktinya Teng 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 Jam besar menunjukkan sudah masuk pukul 3 subuh Tidak terasa acara di luar sudah selesai Para pemain serta kru berbenah menyusun perlengkapan kuda lumping Ada beberapa orang juga masuk menemui Nek Hindun minta izin pulang Nek, terima kasih sudah memberikan izin tampil di alaman rumah Ucap beberapa orang masih lengkap menggunakan pakaian jawa Ia Minggu depan latihan aja lagi disini ya Jangan sungkan Langsung aja susun peralatan kalian di alaman Jawab Nek Hindun seraya tersenyum manis Sambil berjalan mengantar para pemain dan tetua kampung ke depan pintu Sudahlah kamu itu bakal calon suami Rizka Nek Hindun melanjutkan pembicaraan setelah mengantar para tamu keluar rumah Tidak mungkin Sergah Bang Cendol sudah mulai terpancing emosi Nek Hindun duduk santai di bangku sambil menyalakan menyan dan mendendangkan nyanyian sinden Suasana rumah sedikit berubah Lampu mulai redup Sosok makhluk tak kasat mata mulai muncul Sinden itu seperti memanggil para cincin alam sebelah Tanpa disadari Bang Cendol dikelilingi maluk halus entah apa wujudnya Tidak bisa digambarkan karena sangat banyak Cukup Nek Jangan membuka portal alam sebelah terlalu lebar Tidak baik buat keseimbangan alam kita Ucap Bang Cendol Kenapa Kamu takut Nek Hal seperti ini kamu sudah terbiasa kan Saat mau membunuh orang Ucap Nek Hindun Bang Cendol terkejut apa yang dikatakan Nek Hindun Sejak kapan dia tahu perbuatan itu Padahal sudah lama tidak menggunakan ilmu hitam kepada orang lain Badan dan bibir Bang Cendol kaku tidak bisa berkata-kata Hanya menyaksikan Nek Hindun memamerkan ilmunya Tanpa terasa adan subuh berkumandang Alhamdulillah Akhirnya sudah subuh Batin di hati Bang Cendol Badannya sudah mulai bisa digerakkan Portal alam sebelah perlahan tertutup sendiri Nek Hindun pun bergegas kembali ke kamarnya Dan langsung mengunci pintu Tidak ada kata-kata apapun yang diucapkan Nah Sahabat sejuta kisah Bagaimanakah kelanjutan dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kutukan dari alam kubur part kedua Pastikan Anda tidak melewatkan Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!